Terima kasih telah menonton Kita habis lewatin imigrasi lagi nunggu flight ke Peru Kita bakal transit dulu di Lima baru kita ke Cusco Karena kita mau ke Machu Picchu gitu Terus tadi barusan aja telpon orang hotelnya minta dijemput Jadi kita besok gausah sedih ya enak ilang di Cusco Terus si ibu yang satu ini lagi sibuk banget buka-buka alat makeup yang tadi dibeli Yang tadi itu kita agak kurang fit Jadi tadi kita kan liat kontra benefit gitu Terus kayaknya murah banget gitu kan Jadi ternyata tadi itu jadi gini kalo di Brazil itu kan disini mata uangnya Brazilian Thales Nah terus jadi biasanya kalo kamu liat harga pas di Brazil itu Nanti bakal ada R sama lambang S dollar gitu Terus sama harganya Karena kita kebiasa ngeliat RS itu Jadi tadi kita kira harganya Dalam real Nggak taunya pas dibayar di kasir itu US dollar Jadi kita udah belanja Saya sih tadi belanjanya udah agak-agak Nggak tau diri gitu Ternyata dia Itu Ternyata dia US dollar Terus kita sekarang mau Kita gaya-gaya dulu 308 ya Nah kita mau kegiat dulu terus lagi nunggu boarding gitu deh Dan sampai nanti lagi ya Hai kita baru aja sampe di bandara Kenapa berasa kayak backpacker banget ya Seumur-umur baru kali ini rasanya Kita baru aja sampe di bandara Lima Tungstennya banyak banget Bangang Ini aku ketemu lagi goreng Karena Indonesia banget Selera gak bohongnya kalo udah jauh-jauh ke Amerika Latin ya Berasa ya, makanya Kayaknya bahagia gitu Kita belum masuk, goreng Salah itu masih jam 9, jadi kita makan dulu Masih ini jajan nih Kayaknya kita baru sadar kalo semua orang kesini pake sepatu Pake sepatu boot gitu, trekking boot Terus kita berdua dong pake Kita anaknya ini banget sih Atau gak tau deh Sekitar 20 menit tapi katanya Ini nungguin kita Tutus, Tutus, Onesna Ini Husky? Buang tahun Selamat pagi, I'm Husky Nama saya Willy Aku Miss Husky Tidak, oke Terima kasih Kita udah dapet jemputan orang hotelnya Dan seneng banget kalo dateng ada yang jemputnya Apalagi ada tulisan nama kita Iyi ampun Buru-buru amat bu mau kemana bu Excited Excited banget Bawangnya kayak pengen ngapain dulu gitu Yah, kita lanjut lagi nanti ya Tataa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ceritanya ya, tadi kan saya berencana tuh nyampe di... Saya waktu itu sengaja pesan pesawat Awalnya itu, waktu saya mau ke Cusco Saya ceritanya mau nyampe disini tuh Ada penerbangan yang jam 8 pagi dari San Paolo Nyampe disini tuh sore-sore siang Eh, iya siang-siang gitu sekitar jam 3 sore Terus, saya kira bakalan... Terus udah gitu saya ketemu lagi jadwal pesawat yang berangkat jam 2 pagi Nyampe disini jam 10 pagi Terus saya pikir, ah sekalian aja jam 10 pagi berangkat Jadi saya bisa tidur di pesawat Terus nyampe sini pagi Masih bisa jalan-jalan lucu gitu Ternyata, pas nyampe di... Pas di pesawat, saya gak bisa tidur Karena kemarin nonton bola kan Kayaknya udah capek Dari Rio capek Nyampe San Paolo capek Terus besok kan nonton bola Terus udah langsung malamnya tuh langsung buru-buru packing Jalan ke bandara, ke pesawat Dapat tempat duduk Di pojokan pula Terus, udah capek banget ya sih Gak bisa tidur sepanjang perjalanan Jadi sampai pagi Itu rasanya udah tepar banget Udah kayak geliengan, gak jelas Nyampe di Cusco Cusco itu kan dataran tinggi Itu ceritanya Saya bilang nih, masih temen Nanti nyampe Kita Kita nanti pas nyampe Kita taruh tas dulu Baru kita jalan-jalan Tau gak begitu masuk kamar Orangmu pingsan Aduh, gak bisa berdiri Jadi ternyata itu karena terlalu Karena terlalu tinggi Karena terlalu tinggi Ini kan dataran tinggi Jadi mungkin buat orang-orang yang gak Terbiasa dengan dataran tinggi Saya kena ada yang namanya Altitude sickness Saya gak sempet cari Buat di Google ya Kamu Google ya sendiri Atau nanti saya kasih keterangan Pas edit video ini Terus, tadinya tuh Pake acara mau kesana Mau kemari Jalan-jalan Wah, saya gak bisa bangun Sama sekali Bener-bener Sampai makan aja Makan sewa room service Eh, makan Pesan dari room service Terus, saya Liat di Google Kalau lagi Punya kayak gini Ngerasain kejalan seperti ini Banyak-banyak minum Jadi saya dari tadi tuh Udah ngabisin sekitar Tiga atau empat botol air gitu Terus, alhamdulillah tadi bisa tidur Sekarang bangun Udah agak-agak sore gitu Wah, saya baru sadar Bentuknya gak oke banget ya Tapi ini karena Saya udah Gak ini banget Capek banget Terus, saya baru sadar Kalau Sebenernya saya rencananya Gak mau keluar kemana-mana Cuman ternyata Tiket Besok kan kita kemaju-peju Ini kereta Ini kereta Nah, si keretanya itu Harus di Print tiketnya Oke, di luar udah gelap Harus di print tiketnya Dan harus saya Karena saya yang beli Pake kartu kredit Dan sebagain macem Harus ditunjukin paspor Kartu kredit Dan lain-lain Jadi sekarang Saya tadi habis sholat Masih mau nunggu dulu Waktunya maghrib Supaya Sholat dulu baru jalan Baru ke stasiun Terus ya Ini saya nyediain ini Lip balm Karena Ini saking Kering ya disini Begitu nyampe Bibir saya tuh udah langsung Pecah-pecah gitu Terus Apa lagi ya Sama ini lah Yang kemarin saya bawa Buat di pesawat Si Apa namanya Aloe vera gel Ini kan buat kekeringan banget Jadi sekarang Perasaan saya itu Sama kayak Waktu saya berangkat Dari Istanbul ke Brazil Kepanasan Jadi pas nyampe itu Bener-bener kepanasan Gitu Ya udah maghrib Kayaknya saya sholat dulu Baru nanti Saya ke Iya Tepar habis ya Tepar habis ya